Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sahabat muslim yang beriman Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW Memiliki beberapa putra-putri tercinta Dari istri-istri beliau Nabi Muhammad SAW Memiliki tujuh orang anak Yaitu tiga orang putra dan empat orang putri Siapakah ketujuh anak-anak Nabi Muhammad SAW Qasim Qasim adalah anak sulung dari Nabi Muhammad SAW Dan Siti Khadijah Namanya memiliki arti Pemberi imbalan Namun sayangnya Ia tidak memiliki umur panjang Dan wapat saat berusia dua tahun Serta dimakamkan di Jandatul Mu'ala, Mekah Sebagai anak kedua dari Nabi Muhammad SAW Abdullah pun tidak memiliki umur yang panjang Ia mempunyai julukan yaitu Al-Tayyib Al-Tahir Abdullah wapat di tahun 615 Masehi Jainab Jainab adalah putri tertua dari Nabi Muhammad SAW Dan istrinya Siti Khadijah Jainab pernah menikahi laki-laki Yang belum menjadi pemeluk agama Islam Bernama Abul As Al-Rabi Dan mempunyai dua anak laki-laki Bernama Ali dan Umayyah Hingga akhirnya suaminya memeluk agama Islam Dan Jainab menikah dengan dua kalinya secara Islam Rukoyah Rukoyah lahir tujuh tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi Ia menikah dengan Usman bin Affan dan memiliki seorang anak bernama Abdullah Tetapi sebelum menikah dengan Usman Rukoyah pernah disunting dengan seorang pemuda Bernama Utbah putra dari Abu Lahab bin Abdul Muttalib Kabar meninggalnya Rukoyah tepat pada hari Perang Badar terjadi Atau bersamaan dengan kabar kemenangan kaum Muslim kala itu Umu Gulstum Umu Gulstum lahir tepat enam tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi Ia pernah menikah dengan Utbah bin Abdullah Namun pernikahan itu tidak berlangsung lama Hingga pada suatu ketika Rukoyah meninggal dunia Dan suaminya Usman bin Affan Menikahi Umu Gulstum pada bulan Rumiul Awal Mereka hidup bersama tanpa seorang anak pun Sampai Umu Gulstum meninggal dunia pada bulan Saban Fatimah Fatimah Ad-Jahra merupakan anak Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah Dikenal karena kebaikan dan sifat mulianya Namanya pun memiliki arti Fatimah yang selalu berseri Fatimah dilahirkan di Makkah Lima tahun sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama Fatimah pernah menikah dengan sepukunya Ali bin Abi Talib yang merupakan putra dari Abu Talib Dan dikaruniai dua orang anak bernama Hasan dan Husayn Ia pun wapat pada tiga Ramadan tahun 11 Hijriah Ibrahim Ibrahim adalah anak bungsu dari Nabi Muhammad SAW dan Maria Al-Qibutia Ia lahir pada akhir bulan dari tahun 8 Hijriah Ia diberi nama sama dengan Nabi Ibrahim Ia meninggal saat berumur 70 malam Ada pula yang mengatakan saat berusia 7 bulan Dan yang lain berpendapat berumur 8 bulan Itulah ketujuh nama-nama anak Nabi Muhammad SAW Semoga menambah wawasan kita dalam keislaman Kian yang dapat saya sajikan Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!